Menjelang pergantian tahun, harga sejumlah kebutuhan pokok terus naik. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini terjadi sejak beberapa minggu yang lalu. Harga sejumlah sayur mayur di Pasar Senen Jakarta Pusat melonjak antara 30 hingga 100 persen. Harga cabai misalnya yang kini mencapai 50 ribu rupiah per kilogram dari semula 25 ribu rupiah. Sementara harga bawang putih dan wortel juga naik sekitar 30 hingga 40 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada beras, telur dan minyak goreng sebesar rata-rata 10 persen. Pedagang mengeluh karena kenaikan terjadi cukup lama dari sebelum Natal. Cabai biasa 25 sekarang jadi 50, kalau bawang biasa 20 sekarang jadi 40. Biasanya kalau akhir tahun emang suka pada naik, akhir tahun mau awal tahun suka pada naik. Tak hanya pedagang, kenaikan harga sayur mayur dan kebutuhan pokok juga menyusahkan pembeli. Warga berharap harga kembali normal setelah tahun baru. Ya paling ya kencangkan ikat pinggang antisipasinya. Ya mudah-mudahan ya adanya BBM turun ya kan harganya mudah-mudahan harga-harga pada turun lagi. Kenaikan harga menjelang tahun baru selalu berulang. Warga berharap pemerintah turun tangan menggelar operasi pasar agar harga kembali normal. Dari Jakarta, Rifki Suratinoyo, Jakasetia, MNC Media melaporkan. Kenaikan harga hubungan yangikatgep hati. Kenaikan hidiki. Kenaikan terima kasih. selamat menikmati